Intro Jaman dulu, orang itu katanya kalau muter setir itu pakai power sepiring Tapi kemudian ada teknologi power steering yang memudahkan kita Hanya saja, teknologi power steering ini gak luput juga dari masalah Baik yang elektrik, GPS, maupun yang hidrolik Itu kita akan tanya-tanya apa saja sih masalah-masalah yang dijumpai di power steering ini Bersama Mas Budi dari Intan Motor 77 Spesialis di Harapan Indah, Bekasi Selamat siang Mas Budi Selamat siang Mas Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Ya gimana? Silahkan dukung Pak Oh iya? Terima kasih, terima kasih Iya iya Ini, saya mau nanya-nanya soal seputar penyakit power steering ini Mas Iya Dari yang elektrik maupun yang hidrolik ya Hidrolik Nah kita coba yang elektrik dulu Biasanya yang dicumpain apa sih? Keluhannya biasanya konsumen datang ke kita, itu bunyi Bunyi? Apanya itu? Di setir Setir? Jadi posisi jalan rusak, dia ada bunyi Bunyi-bunyi? Duduk, duduk, duduk Oh Kadang-kadang orang sudah sampai ganti kaki-kaki kan Nah itu dia, karena gejalannya mirip sama kaki-kaki yang main jean mounting Betul Betul Tapi kebanyakan itu kan setir Setir ya Patokannya kita starter, posisi diem, kita mainin setir Oh gitu? Nah kalau dia ada jeda, duduk Duduk, duduk Sudah pasti dari situ Oh dan setir ya Jadi belum jalan pun sudah ketahuan Sudah ketahuan Komponen apa yang kena Mas? Kalau misalnya udah kena gitu Biasanya komponen yang rusak itu di busing rack-nya Busing rack? Pertama Keduanya di shaft Di shaft Itu ada gigi papan gilesan Kalau dia ada kemakan Jadi korosi lah Itu yang nyambung sama, ini kapas bukan? Yang sama pinion Pinion ya? Nah itu yang paling sering kedengeran itu kan? Iya, kiri Jadi karena udah pemakaian gigi-giginya haus Oh Kotak-kotak-kotak Mahal tuh kalau ganti? Ganti lumayan 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 Nah itu kan kalau bengkel kan gak rekomen untuk dibenerin ya Tapi Mas Budi berani nih Apa service? Bisa Electric power steering itu Iya bisa Selagi dia korosinya belum terlalu parah pak Kalau cuman sedikit masih kita bisa Ini korosi karena apa? Karena faktor biasanya dari karet boot Karet boot? Oh yang di kiri kanan itu? Yang kiri kanan itu spiralnya Biasanya kan suka ada yang bolong robek Itu masuk air Sebenarnya kalau bolong itu gak langsung rusak sih enggak Mungkin sebulan dua bulan Karena ada air Kena di shaftnya itu Oh Jadi nimbulnya korosi karat Kalau disitu ada grease nya ya? Grease ada Bakal udah kecampur air lama Biasanya jadi kerak Oh jadi kerak malah itu yang bikin dia karat Iya Ngomong-ngomong boot itu bisa bolong karena apa? Biasanya ada yang sebagian bolong karena nyangkut apa gitu kan Terus air asin biasanya sih Oh air asin Buat teman-teman yang rumahnya di pinggir laut ya? Pinggir laut Ada juga yang karena digigit tikus Ada Ini masalah dimana-mana tuh Iya Jadi gak cuma kabel-kabel listrik kan yang digigit Kadang karet juga digigit Karet boot setir Iya Dan kita gak tahu kalau itu bolong ya? Gak tahu Kadang adanya kan di sebagian sebelah dalam Iya Kalau dari luar kita gak kelihatan Gak begitu kelihatan Kalau itu bolong digigit tikus Wah hati-hati teman-teman yang lingkungannya banyak tikus gitu Gak cuma curiga ke kabel-kabel kesin Tapi juga ke ini ya Karet Karet Berarti ada dua nih Pertama asnya itu karat karena air tadi Iya Dan kehausan pemakaian ya gini-nion itu Nah kalau secara bener ini gimana mas? Kalau untuk staffnya itu kita bubut Bubut Dihalusin lagi Ngilangin karatnya itu Ngilangin karatnya Nah Kalau untuk digiginya Sama kita bubut Itu kalau misalnya ganjil-ganjil di pinyon itu bisa? Ganjil pinyon gak bisa Gak bisa? Gak bisa Oh dibubut aja di permukaan giginya itu Supaya nyatu lagi yang direk Supaya dia pas ketemu giginya itu padat Oh Padat lagi Kan udah longgar ya? Longgar tapi bisa kita press Oh bisa Jadi nanti setelannya yang dimaini dari setelan Setelan rek itu karena setelan kenceng, kendor Kita setelan agak padat Oh disitu setelannya Masih bisa diperbaiki setelannya gitu? Bisa Masih diakalin lah gitu Kecuali udah parah banget Udah parah banget Ganti Ganti Kalau ganti satu set berapa mas? Kalau yang baru kita sih biasanya jual 2.300.000 Kebanyakan Honda juga ada banyak Honda Honda apa jadi? Honda HR-V HR-V? HR-V ada Itu kan ibaratnya mobil keluaran baru ya? Tahun 2016 Itu kebanyakan rusaknya di karet itu tadi Karetnya? Oh boot setirnya Boot setir Karena dia motornya kan misah di atas Motornya misah di atas Oh Kalau yang lainnya gimana? Kalau kayak X-Over itu kan Jazz Jazz lama Jazz RS Sweep Itu motornya di bawah Di bawah? Oh potensi kena air dong ya? Potensi kena air Kalau kena air biasanya itu Jadi di dashboard nimbul EPS nyala Oh EPS nyala Ada indikatornya Indikator Jadi setir berat Setir berat? Iya Itu kalau motornya kena air tuh ya? Motornya Itu bisa dimenerin apa? Ganti? Banyakan ganti Ganti? Motor Ganti motornya? Motornya ya Berapa tuh mas biaya? Kalau untuk Avanza motornya itu 700 700 Tinggal pakai? Tinggal pakai Brio gimana Brio? Brio dia ada yang misah Kalau yang lama itu dia nyatu Di bawah Kalau yang new di atas Oh di atas Berapa tuh kalau misalnya buat Brio? Kalau Brio kisaran 1-2 dinamonya Dinamonya? Dinamo EPS Oh gitu Dengan asumsi gak ada kerusakan yang lain Gak ada kerusakan yang lain Gak ada kerusakan lain Air gitu? Iya Hati-hati juga nih pemilik Brio lama ya Mobil yang di bawah apa lagi? Yang itu BRV BRV Di bawah juga? Mobilio Mobilio Oh satu-satu platform itu semua ya? Iya Jazz RS Jazz lama Titek itu Fried di mana? Fried di bawah Di bawah juga? Benar Ini mobil yang satu platform yang lama ini Termasuk yang baru Iya Ini di bawah juga ya? Di bawah juga Wah Tapi kebanyakan yang masuk Kalau gak kena banjir banget Itu keluhannya cuma bunyi Biasanya Jadi sebenarnya gak begitu Ditakutkan juga dengan kenangan itu ya? Enggak Kecuali dia kerendam mungkin ya Kalau musim banjir Kerendam lama Bisa Bisa Saya mau minta ditunjukin loh bagian-bagian setir itu sebenarnya ada apa aja sih? Oh iya Tadi kan biasanya kita tertuju kayak yang rusak Nah sebenarnya komponen setir itu dari atas sampai bawah itu apa aja mas? Oh iya bisa-bisa Ini kita unjukin dulu Oh ini ya? Iya Nah ini teman-teman Komponen-komponen setir Komponen setir Ternyata panjang ya kalau dilihat gini Panjang Kalau ini kan dari setir atas Ya lingkar setir Lingkar setir Ketemunya dia Colum setir Colum setir Colum setir Colum steering lah namanya Colum steering Kalau untuk EPS kan dia pakai dinamo Dinamo ya Oh ini motornya Motornya Baru dia digerakkan ke Join setir Oh join Ini join setir I Join setir Baru ketemu rack setir bawah Rack setir Terus kalau Kerusakan umumnya tadi ada di sini ya? Kerusakan biasanya awalnya di sini dia Pak Di sini Sebelah kiri Di dalam ya? Di dalam sebelah kiri ada busing Iya Dia udah aus Karena ya karena korosi tadi Sapsnya Busingnya yang aus itu ya? Busing aus Jadi dia oblak Oblak Turun Kalau sudah terlalu lama Di gigi sininya yang kena Yang korosi tadi Oh Kalau cuma satu bulan sih belum Belum ya Pak Oh dari korosi kena pengaruh sini juga? Kesini Karena dia goyang kan? Oh goyang Goyang si asat ini Jadi mempercepat keausan Gigi Pertemuan gigi pinion sama sap Sama sap Oh gitu Jadi dari bolong Karet aja bisa segitu besar Bisa Jadi bukan karena pemakaian aja Pemakaian lama ya Jarang rusak ya? Jarang Berarti ini kerusakan di pinion ini Berarti Ada rangkaian dari Dari karet put ini Bolong Nah kira-kira masalahnya apa lagi mas? Di IPS ini? Kalau untuk IPS Kendalanya biasanya cuma bunyi Kecuali dia ada kerusakan lain Apa itu? Misalkan indikator di dashboard nyala Nah itu ada banyak kemungkinan Banyak kemungkinan? Apa itu? Kita yang pertama kan scan dulu Oh gitu lah? Scanner Buat sakitnya apa Kadang-kadang bisa sensor torque Bisa dari modulnya Gitu Tapi kalau modul edge itu Jarang lah Jarang ya? Jarang Kecuali kena banjir Oh iya Iya Jadi sebenarnya IPS ini simple ya? Simple Jadi cara kerjanya simple Penyakit juga simple Simple Cuma berasa kalau di kena Kalau di kena berasa Ini kalau bengkel resmi Bisa berapa juta itu? Kalau satu set ini kan Satu set kalau di resmi Kayak HRV itu 12 jutaan 12 jutaan Lumayan Iya Lumayan Belum lagi kalau misalnya Dari Ya Corolla sampai Alphard gitu ya Nah itu 9,5 kalau nggak salah ya Sampai 20an 20an Alphard Tadi itu IPS ya mas Iya Sekarang saya mau bahas yang Ini mas Hydraulic Masalah-masalahnya apa aja tuh? Masalahnya kebanyakan bocor Ya dari sil-silnya Sil-silnya Iya Selain bocor Biasanya berat Bunyi Tuh Itu ya? Tiga itu kendalanya Dia geter-geter juga nggak sih? Geter sih nggak Kalau hidraulic jarang Enggak ya? Cuma itu kelihatan dari situ aja Berat sama Netes oli di bawah kan Oh iya Kalau Itu tandanya Olinya biasanya warna apa ya? Merah Kalau Umumnya sih merah Merah ya? Itu biasanya ketahuan Pol steering Dia hampir sama kayak Olimatic Oh Olimatic Boleh dig-degan lah ya Kalau udah ada yang lihat ketesan Iya Iya Kalau sekarang kan Banyaknya kayak kita EPS ya Elektrik Nah mobil-mobil apa aja sih Yang pasti pakai Hidraulic Mas? Oh hidraulic itu Kayak hijang-hijang lama Hmm Hijang LGE Kapsul ya? Iya kapsul Hijang Grand Oh Grand iya Kayak Baleno Honda Honda Civic Banyak sih ya Jadi mobil-mobil lama ya? Iya mobil lama Soalnya dia kalau di atas 2012 Udah EPS Mulai Cuma memang ada sebagian yang tahun lama Kayak Jazz Titek Udah EPS Udah EPS Nah City Oh dari awal udah EPS Iya Dari awal Tapi mobil-mobil kayak Avanza juga ada kan ya? Avanza ada Avanza generasi pertama Avanza generasi pertama HPV juga HPV ya Generasi pertama Innova sampe sekarang masih ya? Innova dari yang pertama sampe sekarang Vitraulic Masih ya? Hidraulic Jadi mungkin karena mobilnya berat kali ya? Kerjanya berat Iya Kalau Innova gede Kayak Hilux lah Mesinnya kayaknya sama itu Jadi kayaknya yang seniornya gak percaya tuh Kalo sama EPS kan Karena kerjanya mungkin lebih berat ya? Pengutukanan yang lebih Tinggi Tinggi Kelebihannya hidraulic sebenernya apa sih mas? Kalau hidraulic itu lebih lemes ya pak Apanya tuh? Setir Setir? Oh lebih lembut? Jadi elastis gitu, lembut lah Oh gitu Kalau EPS kan Kebanyakan agak sedikit kaku gitu Apalagi udah pernah servis gitu kan Oh Kalo dia Jadi puternya tuh lebih lembut ya? Lebih lembut Dia hidraulic Pantes Saya dulu pernah mingung gitu Temen-temen ada yang pernah pakai juga Honda Prestige ya? Tahun 80an itu Tempat award Karena cuma pakai satu jari tuh Dia bisa puter pangkir Kenteng banget Iya betul Gitu Iya iya Tapi kalo lagi ngebut ya? Kecepatan tinggi Ngunci dia Apa lebih keras ya? Lebih stabil ya? Karena dia pakai sensor Oh gitu Kalau Prestige Yang nempelnya di sensor speedometer kecepatan Gitu ya? Nah Tadi itu kan kelebihannya Ada lagi ya kekurangannya? Kurangannya rawan bocor Ngomong-ngomong Biaya perbaikan dibanding sama EPS gimana mas? Sebenarnya hampir sama sih ya? Hampir sama? Iya Cuman kalo Hidraulic itu Banyak per part yang diganti Oh Bisa diganti Itu yang bikin murah Bikin murah Kayak paling ganti sealnya Seal-sealnya aja O-ring-o-ringnya Nah itu biayanya berapa tuh? Kalo servis aja Perbaikan aja Kalo untuk Avanza 800 800 Hidraulic Oh gitu Itu bicara kita di luar bubut ya Luar bubut ya? Kalo hidraulic kan sama Ada as Kalo dia ada baret Lebih rentan Oh Kalo dia baret Dipasang seal Dia tetep bocor Ada rembus Tetep kita halusin dulu Kalo misal mau beli atasnya kayak Innova sama? Innova 1-2 1-2 Ada beda sedikit lah ya? Ada beda Karena dia sealnya lebih gede Diameternya Itu 1-2 udah tinggal pake tuh ya? Tinggal pake Mas Kalo IPS itu boleh dibilang free maintenance gitu ya? Kalo hidraulic itu kan perlu perawatan ya? Iya Perawatannya apa aja nih mas? Perawatan paling kuras oli Kuras oli? Udah kayak mesin ya? Kayak mesin Cuman dia 40 ribu kilometer 40 ribu kilometer? Iya baru kok Diganti oli Ada pergantian oli Kok oli nya bisa pake macam-macam gak sih? Bisa sih Pake Honda kan kayaknya harus khusus gitu Kalo Honda dia memang harus khusus Honda Kalo yang lain gimana? Bisa pake yang lain? Bisa Bisa ya? Umum lah Umum ya? Nah ada gak bedanya cara pake IPS ya dari segi pemakaian gitu sama hidraulic ini perbedaannya? Ada bedanya Kalo IPS kan netral lah Mau ditekuk putar balik Sampai full juga gak masalah Gak masalah? Cuman kalo hidraulic gak boleh Gak boleh? Gak boleh? Gak boleh sampe mentok? Gak boleh Ya boleh kita mentok Cuman harus dibalikin sedikit Oh belikin sedikit? Jadi ada jeda Oh Karena kalo sering kita tahan belok patah Itu sil-silnya rawan bocor pak Oh Kena tekanan itu ya? Nah tekanan pressure nya paling tinggi kalo hidraulic pas tikungan patah Pas tikungan patah itu? Iya Pas putar balik ya? Iya Pressure nya paling tinggi Pantes dulu suka ada imbawan gitu Kalo belok fit setir gak boleh sampe mentok ya Iya Terus kalo posisi parkir juga harus Keadaan roda lurus Oh gitu Karena ngefek pasti ngefek Pasti ngefek karena Dia olinya kerja terus kali ya? Olinya sih gak kerja Jadi kalo posisi berhenti dia gak kerja Cuman olinya full disitu Apalagi habis jalan, parkir kan dimatiin Olinya masih panas itu kan Disitu? Iya masih full Masih ada lah tekanan Jadi sil nya Nahan tekanan itu? Nahan itu Oh itu yang suka bikin rembes Nah rembes Dia sih gak langsung bocor Rembes dulu nanti berapa hari baru bocor Oh Jadi ini perlu diperhatikan cara pemakaian Pemakaian Mobil yang power steering nya masih hidraulic Mas saya mau lihat dong mas Bagian-bagian Apa namanya Power steering hidraulic ini apa aja Oh iya Dan nanti itu kira-kira mana aja yang bermasalah Boleh boleh Siap Nah ini mas Saya ada Rack hidraulic Toyota Camry 2004 Camry 2004? Iya Betul Ini yang ke arah setir ya? Ini yang ke arah setir Ini yang ke roda Ke arah roda Iya Di sini kan ada long tarot Tarot end Carat boot Sama lah kayak EPS Hmm Ini ada apa? Komponen kaki-kakinya ya? Komponen kaki-kakinya Nah ini Jangan salah satu cirinya Dia punya Selang-selang ini ya? Iya Ada selang Bedanya Kalau EPS kan dia polos Polos ya? Kalau ini ada Selang buat sirkulasi Sirkulasi Jadi ini Oli muter terus deh? Oli muter Cepanjang mesin nyala itu? Muter terus dia Oli Di sini kan dia masuk In Kedalam Sirkulasi Keluar Keluar lagi ke pompa Ke pompaan sini? Ke tabung Oh iya pompaan Nanti masuk lagi ke Pompa Masuk lagi Ke sini lagi Ke sini lagi Ini muternya pakai Pompa Pompel Vanbell Ikut putaran mesin Jadi sekali cekek Langsung Sirkulasi di sini? Iya langsung sirkulasi Kalau roda belok Barulah sil-sil itu Berkerja lebih keras ya? Iya bekerja lebih keras Paling tingginya Pressernya pas Tikungan patah Tikungan patah Umurnya sebenarnya berapa lama sih? Sebenarnya umur tahun-tahunan juga Tahun-tahunan ya? Sama juga tergantung as Kalau hidrolik malah lebih rentan Kalau dia karat nggak bisa diservis Kalau karat? Iya Nggak bisa diservis? Karena hasilnya Lobok dia Rusak Kayak semacam As soft breaker lah Dia barat sedikit pun keluar oli kan? Keluar oli? Sama Nggak bisa dibubut? Nggak bisa Harus ganti? Ganti Kalau dibubut sih bisa Nggak kalin Cuma kekuatan kita Nggak berani jamin Meler lagi itu? Nggak lama nanti bocor Jadi lebih sensitif asnya daripada yang elektrik Iya Oh elektrik bisa dibubut-bubut Kalau ini nggak bisa? Kalau elektrik kan dibubut Walaupun dia masih ada pori Nggak begitu masalah Kalau ini nggak boleh Karena sealnya harus bener-bener Sekatnya harus bener-bener Jadi dia mainnya kan kompresi Pas diteken oli Gocor dia Emang dia nggak langsung Sur atau nggak Cuma dia netes Ini kalau biaya perbaikan ini gimana mas? Kalau untuk Camry ini Satu empat Satu empat? Iya Servis ya Kita bicara servis Kalau udah kena AC gimana itu mas? Mesti ganti Mesti ganti apanya? Ganti kalau kita cariin Part asnya aja Asnya aja? Iya Kalau pas ada Bisa Bisa diganti asnya aja Kalau nggak satu set begini? Kalau nggak satu pudel begini set Berapa itu? Lebih murah nggak? Kalau ini kenanya 2.800.000 Udah sama ini? Tinggal pakai aja? Iya tinggal pakai Kalau ini Pompa posteringnya Pompa hidrolisnya? Iya Punya apa nih? Ini punya Vios Gen 1 Sama juga kendalanya ini Yang buat car di mana? Biasanya ini kan ada seal Ini Ini seal Sama Paking-paking Belakang O-ring Semuanya pakai seal dia Di belahan itunya? Iya Di belah sini ada seal Di depan sini ada seal Lembes tuh? Lembes Kalau dia bocor sama Berat jadi Berat Setirnya Karena supply oli nya Kurang Kurang Jadi yang bikin berat itu Oli kurang Kalau oli berkurang Pasti dia setir berat Dan bunyi Krrrr Krrrr Kalau kita isi oli lagi Hilang itu Enteng Oh Cuman kalau udah ngisi ulang Berarti ada masalah Ada masalah Ada kebocoran Kalau ganti pompa hidrolisnya berapa kira-kira? Pompa hidrolis untuk Vios itu 950 950? Gak pakai Oh Ini barangnya sebenarnya copotan dari mobil apa? Gimana? Kalau ini copotan Dari mobil lain? Gak Dari mobil Copotan kita beli di importeran lah Singapuran Oh Singapuran Tapi kalau ini kayak tadi Air power steering sama hidrolis ini? Kalau ini enggak Dia bukan copotan mobil Bukan copotan mobil? Bukan Kalau hidrolis sih rata-rata copotan ya Copotan Kalau EPS Banyak sekarang kan Yang dijual-jualin juga banyak Kalau kita dapatnya dari Barang Lelangan Oh gitu Jadi bukan barang kas pakai ya? Bukan Nah terakhir mas Kalau mobil-mobil yang belum pakai power steering Itu bisa dipakaiin power steering gak mas? Bisa Bisa Itu mobil yang baru apa yang lama? Mobil lama biasanya Mobil lama Kalau kayak Tijang LX Itu kan belum power steering Itu bisa dipasang Itu hidrolis? Hidrolis Terus kalau mobil yang kayak AXENIA 1000 Itu bisa pakai? Bisa Pakainya ngikutin sama yang di atas ya? Ngikutinnya ya? Pakai AXENIA Pakai AXENIA Itu hidrolis juga? Iya Oh ngikutin generasi pertama ya? Iya Oh Ini berapa tuh mas? Kalau untuk XENIA XENIA Itu merubah Bikin dudukan Oh ada dudukan Itu lebih murah biayanya Oh gitu? Cuman Kelemahannya sering rusak Oh Iya Karena dia gak presisi banget Karena bikinan itu ya? Bikinan Iya Ada harga ada rupa Oke mas Budi Terima kasih banyak nih informasinya nih Hasilnya dari mana mas? Saya Purworejo Purworejo Wah teman-teman dari Purworejo Ini salah satu Udah dari berapa lama mas? Dari tahun 2002 2002? Iya Di sini? Wah pemain lama ini Ini ngomong-ngomong ada slogan ini Setir anda berat bunyi bocor Dalam 5 jam kami Bisa perbaiki ya? Emang secepatnya? Bisa 5 jam Target kita 5 jam paling lama Satu mobil 5 jam tuh? Iya Copot beresin segala macem Iya Termasuk penggantian semua aja? Termasuk penggantian Karena kita part kan sedia Jadi Oh Kecuali kalau terkendala di part yang gak ada Itu bisa nginep Oh gitu Kalau partnya gak ada Iya Itu partnya aja apa Emang mobil-mobil tren tuh merk-merknya yang gak ada gitu misalnya? Kadang-kadang kayak mobil-mobil Eropa biasanya kan? Hmm Partnya itu kurang lengkap kalau di sini Oh gitu Iya Jadi perlu dicari dulu Oke mas terimakasih banyak Iya Dan teman-teman Tadi bincang-bincang Saya dengan Mas Budi Dari Intan Motor Iya 77 Postering spesialis Sampai jumpa di ikutan selanjutnya Oh iya teman-teman Oto Bursa Tumplek-Plek 2020 Akan diselenggarakan secara virtual Bekerja sama dengan Shopee Ada bursa produk otomotif Bursa Barang Bekas Lelang Online Dan juga Diskon sampai 70% Catat tanggalnya ya 14 15 16 Desember 2020 ini Jangan sampai ketinggalan Ayam Mari Barang Bekas Money Terima kasih.